Bola berbagai upaya dari pihak kepolisian dari Polda Jawa Timur dan Polresta Sidoarjo dalam mempersiapkan rekayasa arus lalu lintas selama acara Puncak Harla 1 Abad Nadatul Ulama yang dikelar di Sidoarjo pada 7 Februari 2023 nanti menjadi aman, lancar, dan kondusif. Terkait hal itu dihimbau masyarakat perlu mengetahui mana saja titik-titik arus lalu lintas yang dialihkan secara acak Puncak Harla 1 Abad NU berlangsung di Sidoarjo. Gor Sidoarjo berkapasitas tempat duduk Rp50.000 karena terdapat tamu VVIP, hanya berkapasitas maksimal Rp27.000, sedangkan kapasitas di sekitar gor maksimal Rp100.000. Jalan Raya Ponti akan ditutup total karena akan digunakan untuk menampung jamaah yang tidak bisa masuk ke Stadion Gelora Delta. Selain menutup penuh Jalan Ponti, sisi utara Jalan Pahlawan juga ditutup, sehingga hanya akan ada sisi selatan yang bisa digunakan untuk lalu lintas. Kompol Lianto Mulyanto Kasat Lantas Polresta Sidoarjo mengatakan, pengalian arus lalu lintas akan diterapkan di 8 titik. Titik pertama yaitu kendaraan dari arah Surabaya ke Kota Sidoarjo lewat Jalan Alteri yang akan dialihkan di traffic light Maspion 2, kemudian melalui lingkar timur hingga ke Tanggulangin dan Porong. Kendaraan dari dalam Kota Sidoarjo yang mengarah ke Pakerwojo akan diluruskan ke Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, Buduran, Candi, Tanggulangin, Porong. Begitu juga dari arah Jalan Diponegoro mengarah ke Jalan Pahlawan akan diarahkan ke Jalan Tamrin, kemudian diarahkan ke Surabaya atau Porong. Sedangkan di TL Candi, kendaraan dari Tanggulangin ke Kota Sidoarjo akan diarahkan ke lingkar timur, Candi, Buduran, Gedaran, Waru, dan Surabaya. Pengalian kelima yaitu kendaraan dari Tenggulunan atau Simokali mengarah ke Jalan Taman Pinang akan diluruskan ke arah timur dan barat. Titik terakhir yaitu kendaraan dari Jalan Raya Suko atau Jalan Raya Sumput ke Cemengkalan akan diluruskan sehingga tidak ada kendaraan yang mengarah ke dalam kota. Tentunya kami dari Satu Atas Baru Sidoarjo melaksanakan rekayasa harus lalu lintas dalam rangka harlah satu abad NU yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Yang pertama, dari arah Surabaya yang menuju ke Kota Sidoarjo, di perempatan atau di Tenggulai Mas Pion kami alihkan melalui lingkar timur. Begitu juga yang dari arah Candi yang mengarah ke Surabaya kami lintaskan ke arah lingkar timur. Untuk di dalam kota, beberapa titik kami lakukan rekayasa harus lalu lintas agar kegiatan bisa tetap berjalan, namun masyarakat pengguna jalan lainnya juga bisa tetap beraktifitas. Dari Sidoarjo Novem Suhendra, Rek TV melaporkan.